Sementara itu, Bapirsa memasuki hari kedua lebaran, Jalur Selatan, Cilenyi hingga Nagre, Kabupaten Bandung, Macet Parah pada Kamis Pagi. Antrian kendaraan menuju eksit Gerbang Tol Cilenyi mengular hingga mencapai 5 km. Antrian panjang kendaraan mengular di Jalur Selatan tepatnya menuju eksit Gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung pada Kamis Pagi. Antrian kendaraan diprediksi mencapai 5 km, volume kendaraan pada hari kedua lebaran di Gerbang Tol Cilenyi melonjak tajam. Meski PT. Jasa Marga Purbalenyi telah membuka 9 gerbang loket pembayaran keluar, namun tetap saja terjadi kepadatan. Akibat kemacetan tersebut, pengendara harus bersabar karena diperlukan waktu hampir 2 jam dari Cilenyi menuju Nagreg. Ribuan kendaraan yang aneh roda 4 dan roda 2 semuanya terjebak kemacetan. Laju kecepatan kendaraan hanya bisa melaju tidak lebih dari 20 km per jam. Pada hari kedua lebaran, banyaknya pemudi lokal bergerak ke kampung halaman seperti Garut dan Tasik Malaya. Pemudi lokal tersebut berbau dengan warga yang tidak berwisata sehingga terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik. Algi Muhammad Bivari, Bandung TV